Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu namo budaya Salam kebajikan Salam Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala kuwata illa billah Yang saya muliakan Saya cintai Saya taati Para kiai Para ulama Para habaib Para ibu nyai-ibu nyai Para asatid-asatidat Wabil khusus Yang kita banggakan Kita muliakan Bapak kiai Profesor Dr. Ma'ruf Amin Wakil Presiden Republik Indonesia Yang saya cintai Yang saya cintai dan kita muliakan bersama Al-Mukarram Romo Kiai Nurul Huda Jazuli Yang saya muliakan Bapak kiai Profesor Dr. Sa'id Agil Syirat Al-Mukarram Bapak Kiai Manarul Hidayah Al-Mukarram Bapak Kiai Subhan Al-Mukarram Bapak Kiai Syihabuddin Al-Mukarram Bapak Kiai Al-Mukarram Bapak Kiai Badawi Al-Mukarram Bapak Kiai Imam Jazuli Al-Mukarram Bapak Kiai Saifullah Ma'zum Al-Mukarram Bapak Kiai Maman Imanul Hak Al-Mukarram Kiai Abdurrahman Kausar Agak gawat ini penggemarnya tambah banyak ini Yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Ya ya bagus ini Kus Miftah Di rondon acara Karena protokol Wapres tidak memungkinkan Harusnya mumpung ada Kus Miftah sedikit-sedikit Perlu ngasih ojangan saya kira Nanti setelah acara gitu ya Al-Mukarram Bapak Kiai Abdus Salam Sohib Calon Ro'es Surya BBNU Namanya juga calon Kapan ya kapan-kapan lah Dan seluruh kiai-kiai yang hadir yang saya muliakan Saya cintai Saya taati Ibu Nyai Buri Ma'ruf Amin Nyonya Wakil Presiden Republik Indonesia Ibu Nyai Said Agil Siraj Ibu Ida Zainal dari Kerapia Yogyakarta Ibu Nyai Anisah Ibu Nyai Nur Nur Hayati Ibu Nyai Nurul Huda Jazuli Dan seluruh Ibu Nyai yang banyak sekali Yang tidak bisa saya sebutkan tanpa mengurangi rasa cinta dan hormat kami Pak Para Menteri yang hadir yang saya bangkakan Pak PJ Gubernur Bali beserta Ibu yang saya muliakan Selamat Pak PJ Gubernur jadi Gubernur tanpa pilkada Gus Kender dari Bunda Peseran dan Kerapia Yogyakarta Lupa Al-Mukarram Kiai Kafa Makhrus Ali yang saya muliakan Saya cintai Mohon maaf Tidak kelihatan Seluruh Kader-kader PKB Baik dari DPW dan DPC yang saya cintai Saya banggakan Tepuk tangan untuk DPC-DPC se-Indonesia Alhamdulillah Saya dan kita semua patut bersyukur Atas seluruh karunia nikmat Sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat Bisa hadir bersama Dan yang lebih kita sangat bersyukur Para ulama-ulama sepuh mendampingi kita Sejak pembuka Pembuka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih mohon maaf Pak Papres kita sewa hotel ini mahal sekali tapi gayanya masih ranting sekali lagi kita sangat bersyukur kehadirat Allah para ulama-ulama sepuh wabil khusus Al-Mukarram, Romokyanurul Huda Jazuli, ulama paling sepuh di seluruh Indonesia hadir menemani kita beliaulah yang senantiasa mendoakan, menesehati, memberi motivasi bahkan yang membuat saya terus percaya diri tegak dan berani berdiri di sini karena selalu didorong dan dimotivasi oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Nurul Huda Jazuli di usia beliau yang 80 di usia beliau yang 93 tahun beliau senantiasa mendorong kita semua untuk tidak pernah lelah berjuang mencoba menjadi pewaris perjuangan politik ahlu sunnah wal jamaah menjadi pewaris perjuangan para pendiri bangsa menjadi pewaris perjuangan para alim ulama di dalam menata kehidupan umat, masyarakat, dan bangsa ya Allah sehatkanlah terus Al-Mukarram Kiai Nurul Huda Jazuli ya Allah berikan beliau umur panjang sehat senantiasa dan senantiasa kuat mendampingi kita semua maturnun sangat ya i jauh-jauh dari pelosok ke diri hadir di Bali mendampingi kita semua Alhamdulillah hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan wabil khusus kepada Bapak Wapres yang sekaligus sekarang Ketua Dewan Syuro DPPPKB kami melaporkan rapat Pleno Muktamar setelah pembukaan dimulai dengan tata tertib dilanjutkan dengan laporan pertanggung jawaban kami melaporkan Alhamdulillah laporan pertanggung jawaban PKB periode 2019-2024 diterima secara mutlak dan dinilai baik terima kasih kepada semua pihak yang membantu perjalanan DPPPKB 5 tahun terima kasih kepada para alim ulama yang istiqomah mendampingi sehingga 5 tahun yang lalu 2019-2024 PKB berlayar dengan penuh percaya diri di tengah badai dan tantangan-tantangan yang dihadapi kita di tengah pemilu yang sangat sulit semua pihak menyatakan pemilu 2024 adalah pemilu yang paling brutal brutal dalam cara kompetisi brutal dalam cara menggunakan uang untuk pemenangan brutal dalam segara cara untuk menfitnah Alhamdulillah dengan seluruh keterbatasan yang dimiliki kader-kader PKB dengan keterbatasan caleg-caleg PKB Alhamdulillah perahu PKB bisa mengarungi samudra tantangan hambatan serangan dan berbagai fitnah sehingga sampai ke pelabuhan yang kita tuju PKB mendapatkan kenaikan perolehan yang sangat signifikan di Aceh dari tiga kursi meningkat tajam menjadi sembilan kursi di DKI Jakarta dari lima kursi menjadi sepuluh kursi yang saya bangga di NTB ada satu dapil hanya tiga kursi kalau lihat kemampuan kita tiga kursi itu PKB hampir pasti urutannya keenam artinya gak mungkin dapat yang dapat yang papan atas atas kerja keras semuanya tiga kursi Alhamdulillah justru PKB mendapatkan kursi yang tertinggi nomor satu diantara partai-partai yang ada ada gak caleg yang terpilih dari NTB itu perempuan namanya siapa lupa saya Magdalena bisa mendapatkan kursi di tengah yang ada sambil tetap mempertahankan kursi di NTB yang lainnya di WNTT Alhamdulillah NTT PKB tahun 2019 dua kursi tahun ini bisa bertahan dengan baik bahkan meningkat di DPRD DPRD NTT begitu juga di Papua begitu juga di daerah-daerah lain Alhamdulillah berkat semua pihak yang bekerja keras saya ingin laporkan kepada para ulama para kiai 2024 pemilu yang paling brutal PKB justru lolos dengan seluruh keterbatasan yang kami miliki meskipun digembosi teman-teman sendiri digembosi temennya Gus Kausar dari leteh digembosi dengan berbagai cara Alhamdulillah yang ingin saya sampaikan sebagai tahadus bin nikmah semakin PKB digembosi nampaknya semakin kuat dan besar oleh karena itu kami ingin melaporkan kepada ketua Dewan Syuro DPP PKB Alhamdulillah kami ingin menyampaikan dan izin insyaallah Bali ini ingin menunjukkan bahwa fondasi PKB yang mandiri kuat dan kokoh sudah terbentuk untuk menuju 2029 yang akan datang dan fondasi itu semakin kuat Alhamdulillah Bapak Wabres kita pendiri PKB kita ketua Dewan Syuro periode pertama bersedia mendampingi kita menjadi ketua Dewan Syuro DPP PKB 2024 2029 ini menunjukkan bahwa bersama beliau dengan tema beliau selalu pakai tema Arruju Ilal Hak Summar Ruju Summar Ruju Ilal Ruju ini kalau salah lagi maklum namanya juga YIN tidak lulus Arruju Summar Ruju Ilal Ruju itu Alhamdulillah semua kekuatan bergabung kembali Al-Mukarram Habib Syarif Muhammad dulu Ketua PKB Jawa Barat pernah dipecat balik lagi jadi DPR RI dari Kabupaten Bandung mana Habib Syarif seorang aktivis sejak muda Habib Syarif ini akhirnya termasuk memecahkan telur Kabupaten Bandung itu kalau dari segi logika namanya mustahil PKB dapat kursi PKB itu partenya Wong Deso di Bandung itu orang kota PKB itu dianggap terlalu begini begitu begini begitu di sana isinya Islam kota Alhamdulillah hari ini ingin melaporkan Alhamdulillah PKB tidak hanya diisi kalangan kader Nantotul Ulama PKB diisi oleh seluruh kader-kader bangsa dari berbagai latar belakang dari berbagai keperbedaan yang menjadi potensi kekuatannya saya kaget tadi ada pembacaan naskah deklarasi Bali yang dibacakan oleh sahabat Alu dari NTT seorang Kristiani tapi kalau sehari-hari di PKB selalu pakai kopiah saya bilang kopiahnya tinggal kasih lambang NU beres saya bilang saudara Alu saudara Lexli saudara-saudara dari Sulawesi Utara semua menyatakan bahwa PKB harapan persatuan dan kesatuan Indonesia PKB kekuatan pilar bangsa yang menjaga Indonesia tetap damai tetap tentram tetap menjaga nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara saya tadi malam lupa di barisan kedua di barisan kedua dari para tamu undangan terhormat adalah Raja-Raja Bali beliau-beliau sejak awal bersemangat membackup PKB dengan satu kalimat kami di Bali merasa nyaman dengan kekuatan ahlusun awal jamaah yang namanya PKB makanya Kiai kemarin ada beberapa kelintir pereman pakai jaket pakai baju PKB merangsek mau mengganggu muktamar ini bukan kami yang menghadang tapi pecalang-pecalang Bali pecalang-pecalang Bali itu keamanan masyarakat yang tidak pernah ingin ada geger-geger di Bali Alhamdulillah diatasi dengan amat sangat cepat saya ingin mengimbau kalau kalian orang baik datanglah baik-baik tanpa harus mengirim preman untuk mengganggu kami kalau kalian orang baik jadilah manusia yang gentle tunjukkan muka kalian kalau kalian kader NU jangan jadi kader NU yang pengecut muhaimin ini ketua umum PKB sekaligus kader NU perlu dicatat muhaimin ini adalah salah satu roes syuryah di sebuah ranting ranting saya tidak akan sebut ranting mana kalau saya sebut khawatir dipecat saya ingin sampaikan tidak ada kader NU yang sesungguhnya yang pengecut mengirim preman Alhamdulillah terima kasih kepada para Raja-Raja Puri-Puri Bali yang telah membantu mengamankan proses muktamar yang konstitusional ini saya ingin sampaikan PKB adalah kekuatan yang dijaga oleh konstitusi negara yang mengganggu PKB berarti mengganggu konstitusi Indonesia yang merusak independensi PKB berhadapan dengan institusi negara terima kasih kepada Pak Kapolri kepada Kapolda kepada seluruh aparat kepolisian yang sejak tiga hari ini kami repotkan menjaga keamanan dan kesuksesan proses muktamar ini berlangsung dengan baik insyaallah kerja keras Kapolri Kapolda Kapolres pasukan-pasukan pengaman dari polisian insyaallah amal baik untuk NKRI tetap tegak berdiri jaya jaya dan bersatu PKB ini para tokoh para ulama para pemimpin negeri yang saya cintai PKB ini pilar bangsa di parlemen ini PKB satu-satunya Partai Islam Ahli Sunawal Jama'a yang amat sangat besar terbesar itu dibutuhkan negara ini tanpa PKB yang kuat saya tidak yakin negara ini bisa kuat, kokoh dan bersatu karena itu harapan kami mari kita saling jaga negara ini mari kita jaga republik ini mari kita saling menghormati mari kita saling menghargai mari kita berdiri tegak di atas konstitusi bukan di atas nafsu-nafsu politik saya ingin tegaskan PKB ini pilar-pilar demokrasi yang menjaga keutuhan NKRI kalau keutuhan NKRI ini perlu terus kita lestarikan maka mohon para tokoh bangsa bantu kami menguatkan partai ini untuk menjadi kekuatan NKRI oleh karena itu hadir-hadirat sekalian rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pejabat negara Pak Min Kupol Hukam yang hadir seluruh pejabat yang membantu terlaksananya proses muktamar hingga sukses hari ini semoga Allah membalas dengan pahala yang sebesar-besarnya semoga menjadi andil kita mewarnai kehidupan demokrasi yang lebih kuat demokrasi yang lebih mandiri Bapak Ibu sekalian demokrasi itu kunci demokrasi itu nafas sebuah bangsa kenapa ketika demokrasi tidak berjalan dengan baik ketika demokrasi kelembagaan gagal bergeser menjadi demokrasi jalanan maka hanya ada satu tidak akan pernah ada pembangunan investor para pemilik modal yang ingin membantu membangun bangsa kita percayalah tidak akan pernah hadir di bumi kita kalau kita tidak bisa menjaga demokrasi dan mempersatukan negara kita dengan baik wajib hukumnya negara demokrasi ini tumbuh tanpa gangguan semua sesuai dengan konstitusi dan aturan yang ada percayalah dengan cara demokrasi yang matang insyaallah investor masuk Indonesia bisa membangun dan rakyat kita akan mendapatkan pekerjaan mendapatkan penghasilan mendapatkan kemakmuran mendapatkan kesejahteraan Allahumma amin kelihatannya PKB ini apa hubungannya dengan kemakmuran dan tenaga kerja jelas kalau PKB sebagai pilar demokrasi menjadi partai yang sehat menjadi partai yang mandiri menjadi partai yang memiliki kekuatan berkontribusi saya yakin demokrasi akan matang demokrasi akan kuat kalau demokrasi kuat maka hasilnya adalah keadilan sosial kesamaan di depan hukum saya sering mengingatkan hari ini Indonesia masih memiliki agenda yang serius bahwa untuk mendapatkan keadilan masih terus harus banyak berjuang keadilan yang murah sekarang ini mau merebut keadilan harus membayar mahal dimana-mana saudara-saudara sekalian oleh karena itu keadilan menjadi prinsip kesamaraataan menjadi tujuan dengan kita PKB terutama kepada seluruh kader-kader kita bangun PKB ini menjadi partai yang sehat menjadi partai yang kuat menjadi partai yang solid insya Allah itu kontribusi bagi pembangunan nasional kita sanggup sahabat-sahabat semua sanggup sahabat-sahabat semua insya Allah keringat kalian insya Allah kerja keras kalian membesarkan partai ini menguatkan legislatif menguatkan eksekutif adalah bagian dari tanggung jawab moral kita untuk negeri merah putih yang kita cintai ini bersama PKB Indonesia adil makmur dan sejahtera demikian terima kasih sekali lagi mohon maaf atas nama panitia apabila ada kekurangan dalam seluruh pelaksanaan muktamar PKB 2024 selamat jalan kepada seluruh tamu-tamu terhormat yang akan kembali ke tempat halaman masing-masing terima kasih moga-moga semua selamat sampai tujuan selamat jalan kepada seluruh sahabat-sahabatku para DPC DPC selamat jalan kepada yang masih mau berwisata silahkan uang ditanggung masing-masing wallahul mu'afiq ilah wa min tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan ketua Dewan Syuroh Partai Kebangkitan Bangsa Bapak K.H. Ma'ruf Amin yang akan dilanjutkan dengan penekanan layar sentuh sebagai tanda penutupan muktamar Partai Kebangkitan Bangsa kepada ketua Dewan Syuroh Bapak Kebangkitan Bangsa Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala subhanak la'ilm lana illa ma'alamtana inna ka anta al-alim wal-hakim allahum arzukna al-ma'arif al-rabbania wal-lata'if al-rahmania wal-asrara al-rabbania wal-waridat al-ilahia wal-mawahib al-iqtisasiya wal-alum al-ladunia wabalighna rutbata al-ihsad wa wihdata al-shuhud wal-hamdulillah hi rabbil al-alamin ulama'ana al-kiram wa mashayikhana al-afadil wal-khusus al-mukarram kiai haji nore al-huda al-mukarram kiai haji professor dr. kia haji agil siraj al-mukarram kiai ka'fabi al-mukarram kiai haji manarul hidayah al-mukarram kiai haji subhan dan banyak lagi yang saya lupa menyebut namanya itu kebanyakan kiai alhamdulillah kiainya banyak sehingga kalau saya menyebut kiai satu-satu waktunya habis untuk menyebutin kiai saja yang saya hormati ketua umum partai kebangkitan bangsa terpilih kembali dr. muhaimin iskandar pejabat gubernur bali beserta ibu anggota forum koordinasi pimpinan daerah provinsi Bali pengurus DPW wilayah PKB seluruh Indonesia pengurus DPC PKB seluruh Indonesia audirin sekalian yang saya hormati saya ini berniat selepas tugas wakil presiden selesai Oktober nanti saya ingin kembali ke pesantren ngurusi santri-santri saya ingin menikmati hari tua saya tetapi para kiai memperkoto saya supaya saya bersedia menjadi ketua Dewan Suruh ketua Dewan Suruh kalau kiai sudah minta itu susah nolaknya susah apalagi ketua Dewan Suruh itu ketua Dewan Suruh PKB saya sulit sekali untuk melupakan PKB karena saya bersama-sama para kiai ikut mendirikan pendirian PKB dulu bahkan saya bersama teman-teman yang lain dan saya menjadi ketua tim lima yang membidani lahirnya PKB menyusun mengolah sampai PKB itu lahir dan saya juga menjadi ketua Dewan Suruh pertama pada tahun 1998 jadi kalau saya sekarang ketua Dewan Suruh lagi ketua Dewan Suruh sesudah 26 tahun ini masuk rekor muri ini kayaknya jadi ada di satu tempat setelah 26 tahun balik lagi dulu Pak Muhaymin Sekjen Sekjen sekarang sudah ketua umum berkali-kali dan banyak yang dulu bersama-sama sudah tidak ada tetapi karena untuk kebaikan dan kemeslahatan bersama untuk kepentingan kita bersama maka dengan Bismillah saya terima permintaan itu saya juga ajukan syarat saya minta syarat syaratnya tidak banyak bahwa Dewan Suruh harus diposisikan sebagai mestinya hal-hal hal-hal yang strategis harus diputuskan oleh Dewan Suruh bersama ketua umum bahwa manhaj perjuangan PKB harus tetap Islam Al-Sunnah wal-Jamaah katanya Pak Muhaimin katanya lain-lain enggak ada masalah karena memang PKB seperti itu saya bilang kalau seperti itu berarti enggak ada masalah di PKB karena yang dimasalahkan katanya Dewan Suruh tidak berfungsi tapi setelah saya sampaikan begitu katanya tidak berarti enggak ada masalah lagi urusan Dewan Suruh Wabilahi Taufiq Wal-Hidayah Wallahul Muhaffir selesai terus apalagi yang dipersoalkan apalagi yang dipersoalkan enggak ada selesailah masalah konflik yang mungkin terjadi itu saya kira sudah selesai Alhamdulillah berarti sudah selesai saya hanya ingin mengajak kita semua seperti yang tadi malam saya katakan kita istiqamah di jalur PKB istiqamah pada visi PKB ingatkan PKB adalah gerakan politik Kiai harakah sia-sia Kiai bukan gerakan Kiai politik kalau Kiai politik itu Kiai yang punya tujuan politik kalau PKB itu politik ikuti gerakan Kiai menurut Kiai menurut nasihat-nasihat Kiai menurut arahan Kiai untuk bangsa itu jadi kita di jalur ini tetap gak boleh mencang-mencang sekali lagi saya katakan bahwa gerakan politik PKB adalah gerakan politik rahmatan lil'alamin harakah sia-sia rahmatan lil'alamin gerakan politik rahmat untuk semua walaupun awalnya untuk orang NU mulai nyadir orang NU bukan rahmatan linnahdiin tapi rahmatan lil'alamin karena itu pendukung PKB bukan hanya orang NU saja non-NU bahkan non-Muslim bahkan juga semuanya bisa menjadi PKB dan itu terbukti lagi bahwa gerakan politik PKB adalah harakah islahiyah sia-sia islahiyah gerakan politik perbaikan maka itu saya menyebutnya gerakan politik PKB gerakan jihad islahi namanya jihad perbaikan saya membagi jihad itu menjadi dua ada jihad qitali yang sifatnya perang ada namanya jihad islahi perbaikan jihad islahi itu perang perang yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan untuk meng-islam kenorang ke-islam gak boleh dipaksa-paksa jadi salah kalau orang mau memaksa masuk islam tidak ada paksaan dalam agama agama itu harus dengan sukarela dengan tetawwaan dan kalau Allah mau maksa sebenarnya bisa kalau Allah mau Tuhan mau semua orang di bumi ini iman semua kalau Allah kan bisa maksa tetapi Allah tidak maksa seperti kita dipaksa kita kan gak bisa milih jadi anak siapa gak ada yang bisa milih apa bisa milih kalau bisa milih tentu semua orang pengen jadi anak presiden semua semua kan begitu kan iya tapi kan gak bisa milih rupa kita cantik apa buruk hitam apa putih ya mancung apa pesek gak bisa milih kalau boleh milih semua pengen jadi ibu-ibu cantik semua pilihannya itu gak bisa milih tapi soal iman suruh milih silahkan pilih saja mau beriman boleh tidak beriman boleh makanya itu tidak ada paksaan ya gitu jadi perang itu untuk menjaga supaya tidak ada paksaan kepada orang supaya orang bebas memilih untuk mempertahankan keadaan supaya orang merdeka memilih jadi bukan untuk mengislam kan salah kalau untuk mengislam orang itu itu nah itulah namanya jadi kita itu rahmatan lil'alami rahmat semua orang dan untuk kemaslahatan bersama ya semua kena ajaran islam al-sunnah wal-jama'ah itu itu syariat islam menurut islam al-sunnah wal-jama'ah itu ya rahmat ya maslahat seperti dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim inna syari'ata mabnaha wa asasaha alal hikami wa masalih al-ibad syariat islam itu bangunannya asasnya untuk hikmah dibangun atas dasar hikmah dan kemaslahatan manusia wa hiya adulun kulluha dia seluruhnya adil wa rahmatun kulluha semuanya rahmat wa maslahatun kulluha semuanya maslahat wa hikmatun kulluha semuanya hikmat menemana yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan wa minal rahmat ila diddihah dan dari rahmat kepada tidak rahmat kepada permusuhan kepada kebencian wa minal maslahat ilal mafsada dari maslahat kepada mafsada wa ilal hikmati ilal abad dari hikmah kepada main-main falaysat minasyariah itu bukan syariat islam itu bukan itu mengajar kebencian kerusakan kerusuhan permusuhan itu bukan syariat islam menurut al-sunnah wal-jama'ah wa in udkhilat fiha bittakwil walaupun dipasukkan di dalam syariat islam dengan pakai takwil takwil pakai tafsir takwil tidak bukan fashari'atu adlullahi baina ibadi syariat itu keadilan Allah diantara hambanya wa rahmatuhu baina khalqih dan rahmat Allah diantara makhluknya wa zilluhu fi ardi dan naungan Allah di buminya wa hikmatuhu ad-dallatu alaihi wa ala sidqah rasulihi dan menunjukkan keberadaan Allah hikmat dan kebenaran rasulnya itu itu makanya kita al-sunnah wal-jama'ah itu seperti itu mengajarkannya makanya gerakan politik PKB adalah gerakan politik saling mencintai dan saling menyayangi bukan gerakan politik yang yaitu permusuhan dan kebencian antara satu sama lain jadi permusuhan kebencian itu bukan watak PKB tapi menyayangi saling mencintai idul adalah karakter politik PKB walaupun berbeda pandangan berbeda kita di dalam berkontestasi lawan politik tapi mereka adalah kawan kita dalam arti sesungguhnya saling mencintai dan menyayangi darah-darah sekalian kalau kita konsisten istiqamah di jalur ini insyaAllah para pendukung PKB para pencinta PKB semakin hari akan semakin besar betul yang menyayangi PKB akan terus ya saya yakin kalau sekarang kita hanya dapat 10% ke depan seperti saya katakan kita akan bisa mencapai paling tidak 13% ya saya waktu PKB pernah turun di 4,5% itu saya bilang PKB tidak boleh turun lagi karena itu saya membuat istilah namanya Ar-Rujo War-Rujo Sumber-Rujo Ar-Rujo itu kembali kembalinya PKB kepada khidtah PKB-nya 2014 ya Pak Mbah Ibin Rujo kedua Rujo unnahdiin ilal PKB orang NU semua balik ke PKB lagi Rujo 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 yang ketiga Rujo nya PKB untuk mencapai kembali perolehan yang pernah dicapai paling tidak 13% ketika tahun 1990 maka istilahnya Ar-Rujo War-Rujo Sumber-Rujo oleh karena itu saya sekarang kumandangkan lagi untuk yang kedua kalinya Ar-Rujo War-Rujo Sumber-Rujo balik orang PKB balik balik ini rumah anda semua jangan ikut rumah orang insyaallah disini nyaman disini ada teman-teman semua kumpul semua oleh karena itu saya ajak kembali membesarkan PKB untuk kemaslahan bangsa betul saya berharap di 2009 bukan 13% lebih dari itu insya 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 Allah bisa insya bisa bi-masyiatil bi-masyiatillah bisa bi-idhnillah dengan izin Allah bisa yang penting kita konsolidasi kita bersama-sama niat untuk kebaikan bangsa dan negara sekali lagi bahwa PKB adalah untuk bangsa PKB untuk kemasyarakat seluruh masyarakat PKB one for all satu untuk semua untuk seluruh bangsa hadirin sekalian Bismillah Masya Allah La quwata illa billah Bismillah Masya Allah La quwata illa billah Bismillah Masya Allah La quwata illa billah akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Muktamar PKB ke-6 tahun 2024 saya nyatakan secara resmi ditutup saya harap semua peserta Muktamar pulang ke rumah masing-masing saya takut ada yang mau pulang di Bali Pak Gubernur ini hati-hati jangan sampai ini peserta muttamar nggak balik-balik nantinya terlalu enak di Bali di Bali ini kan indah sekali seperti kalau orang Arab mengatakan seperti qita'atun minal jannah luqilat ilal ardi seperti sepotong surga yang ditaruh di bumi indah sekali pada waktu ada pertemuan di sini menteri dari Saudi menteri wakaf wuzaratul awqaf wasyu'unid dini ya milan Pak Gubernur Bali ini indah sekali katanya tentu saja di Saudi nggak ada kayak begini saya takut pengurus PKB dari daerah kepincut nggak pulang-pulang ya mudah-mudahan pulang-pulang pertemuan kita dirahmati oleh Allah subhanatullah Allah maja'al maja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhumah watafarruqana minbahdih tefarruqan maqsuma wala tadafina wala ma'amma'ana wala ma'yad wa'idtima'una maturudan wala mahrumah rabbana atina fi dunya hasana fi l-akhir tehasana waqin azab an-nar walhamdulillahi rabbil alamin ja'alana allahu wa iya'kum ila aqwam الطariq wallahu almwafiq ila aqwam الطariq wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ya kami mohon kepada ketua Dewan Syuroh untuk tetap berada di atas panggung dan kami mengundang ketua DPP-PKB Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Mohamin Iskandar untuk berkenan mendampingi ketua Dewan Syuroh untuk melakukan penekanan layar sentuh sebagai tanda penutupan muktamar 2024 2024 secara resmi dilakukan kami hitung mundur iya mohon Bapak Ketua Umum terpilih untuk merapat ya kita akan hitung sama-sama ya kita hitung mundur sama-sama baik Bismillah Alhamdulillahirrahmanirrahim kita hitung mundur 3 2 1 ya sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah dengan demikian Bapak Ibu sekalian acara mutamar PKB tahun 2024 telah resmi ditutup dan kami masih mohon Bapak Ketua Dewan Syuroh dan juga Ketua Umum untuk tetap berada di panggung dan kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama Bapak Ketua Dewan Syuroh